Intro Halo dear, yang pasti ketemu dengan saya Agna dan saya masih ada di omah sawah Nah ini mungkin kali keberapa dan jangan kaget Kalo baju yang saya gunakan ini adalah wardrobe by omah sawah Ayam sawah Oh ini bajunya ayam kelos Ayam mewek yang berblazer Ayam aja pakai blazer gitu kan Keren banget Oke, ini dear, menarik banget ya kalau ada di sini Ini pasti anda akan menyaksikan bangunan-bangunan yang di sini nih memang Semuanya tradisional dan tradisional itu diambil dari apapun ya pokoknya tradisional Tetapi kalau kita berpikir zaman segera suatu budaya atau bangunan yang tradisional Tetapi di omah sawah, ayam sawah ya Di omah sawah ini ternyata ada kekhasan di era modern saat ini Nah ini Mbak Alceng yang menarik nih ya Iya, saya mengenal Mbak Alceng itu kan pasti memasak, memasak, memasak gitu kan ya Jadi dear tau ya, my dear tau Tapi inilah konsep dari mengumpulkan budaya tradisional sehingga diciptakan di sini di era modern jadi peran seperti ini Ini seperti apa untuk mengemasnya? Ada cerita yang menarik pasti ya? Ya yang jelas kan kita nggak instan langsung jebrek gitu ya Mbak Yang pastinya ngumpulin dari sedikit-sedikit Kadang-kadang tuh aneh Beli kursinya dulu Terus baru mikir ini harus ada ruangan seperti ini lagi Konyol banget gitu loh Jadi bukan tempatnya dulu Terus baru isinya apa ya? Beli kursinya, beli pernak-perik Ini kayaknya bagusnya ditempatkan begini Terus baru bangun gitu Nah itu ngonyolnya gitu Itu cerita-cerita lucunya kita berdua begitu Oh gitu Jadi ketemu ya Dari masing-masing pernak-perik Tradisional Budaya Jawa Dibadukan dengan budaya Budaya China Terus dengan Bali Ya itu kesukaan kami semua memang tapi ya gini Mbak SPK kadang-kadang tuh ada barang bagus ya tapi Eropa banget gitu ya tapi ya cuman saya juga enggak maksa bikin letak template ke nengomah pasti jadi joklang oh gitu jadi saya juga kadang-kadang pengen tapi enggak memaksakan juga jadi pasti padu padan dan iya betul supaya enggak rancu jadi konsep ini udah Bali Jawa Cengah Oh gitu karena Cainis itu menurut saya sudah berat Eropa kan juga berat Oh gitu jadi tubroan Oh jadi dibadukan salah satu gitu lah untuk menerapkan seperti ini ya untuk menerapkan seperti ini ternyata kan tidak instan begitu aja bagaimana menurut pandangan Mbak Ajeng dengan budaya yang ada sekarang masyarakat dengan anak-anak muda anak-anak pilihan yang itu lebih suka ke Eropa-Eropa atau minimalis mulia atau Korea Korea sekarang udah nonton drakor aja kayak gitu budaya yang ke Indonesiaannya budaya yang ada tradisionalnya dilupakan itu bagaimana pendapat Mbak Ajeng menurut saya dilupakan sama sekali enggak ya Mbak karena saya juga beberapa kali ketemu dengan jiwa muda mereka dengan eranya yang sekarang kan bisa-bisa cenderung ke minimalis tapi yang namanya yang budaya ini dari Jawa mau Chinese mau di Eropa itu bisa masuk di bagian rumah yang minimalis ini hanya satu salah satu sudut jadi saya sering melihat itu di sudut tertentu itu ada sesuatu yang tuh ini kan tempo dulu punya gitu tapi cantik juga ya satu contoh kalau di tempat ini dengan ruangan ini ya jadi ini ada depan saya nih ada mungkin ini rumah peranakan ya di rumah peranakan mungkin ada ada kamar ini lebih ke Chinese nya ya mungkin kita punya punya rumah mungkin ya sekecil ini sama sekecil ini ya mungkin bisa berganti besok di model apa ya ya memang sekali lagi nih anugerah dari mbak Azem dengan bersama dengan suami dengan halaman yang cukup besar disananya dengan budayanya yang keren sekali dan ada udah saksikan karena dan sudah mengambil beberapa engkel-engkel yang keren seperti itu karena belum lagi di sini ada ayam kate Mbak iya merah-rera terus bisa masukan lho nah masukan sukanya buka ya merahnya buka nah ini bagus banget nah itu merahnya lagi buka seperti itu nah indah banget kalau menurut saya memang ini sebuah konsep rumah yang udah di desain jadi orang perlu refresh ya mbak ya ya keluarga itu perlu refresh perlu seperti itu nah ya 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 itu tadi kalau kami di sini setiap hari refresh hahaha betul makanya kita buka supaya pengunjung ikut menikmati oke oke ternyata betapa mereka memperkenalkan satu persatu burung-burung yang ada di sini ada kura-kura ikan gitu jadi mereka mengenal Oh ini kura-kura rialnya seperti ini jasanya ngertinya di film kartun gitu tapi nggak apa-apa juga ya Mbak ya kalau lagi makan aku sampai ke sini-sini nggak apa-apa ya seperti ini sampai menunggu merah itu membuka sebenarnya merah itu kalau lagi buka lagi ngapain sih lagi malu atau lagi apa ya nggak justru dia sebenarnya lagi birahi dia lagi memansi betinanya Oh gitu lagi bergaya untuk memansi betinanya supaya jatuh cinta sama dia oh gitu sampai enggak tahu berapa lama Mbak pera ini ada udah lama sekali Mbak selama udah bertahun-tahun Oke baik yang menarik banget ya Oke Mbak Ageng ada saran nggak kira-kira untuk kita semuanya agar kita makin menyukai mencintai budaya dari masing-masing yang pasti kita orang Indonesia pun juga bisa mengangkat budaya Nusantara ya orang Chinese yang menyaksikan ini uh berarti juga ada budaya Chinese nya gitu apa sarannya Mbak Ageng untuk ya kita semuanya ya tapi sekarang ini kan kembali lagi media terbuka lebar-lebar di depan mata kita hanya segenggam tangan kita bisa melihat dunia bahkan sekarang sesuatu yang sifatnya budaya sekarang setiap negara berlomba-lomba untuk memperkenalkan budaya mereka orang asing dan ternyata amino masyarakat luas luar biasa ya betul ya memang sih perkenalan dan sosmed ini benar-benar mendukung ya sampai pada akhirnya ada warung ayam sawah ya ada warung ayam sawah yang letaknya ya kita begitu googling ketemu tetapi ada kebahagiaan bersama ada sesuatu yang menarik yang dihadirkan di tempat ini dan ada bisa mungkin foto atau refresh atau sebagainya gitu kan nah itu dia tapi yang satu lagi ada tempat musik juga ya Nah itu untuk umum untuk apa itu itu untuk pribadi juga sifatnya saya pribadi karena ternyata bernyanyi mendengarkan musik itu ada sesuatu yang luar biasa jadi contohnya kalau saya habis bernyanyi sampai all out gitu ya Mbak ya wah rasanya kayak berolahraga kebanku terlepas kira-kira begitu ya jadi tapi bener ya benar-benar jadi menurut saya hidup itu harus seimbang oke ya jadi memang masak itu hobi saya suatu saat orang itu ada titik jenuk oke nah makanya saya imbangin dengan bermusik oh gitu jadi langsung menyanyi ya baik itu lagu apa yang dipilih wah biasanya bosas itu saya pikir pilihannya saya masih tingging jamin masih tingging banget hahaha kita harus coba jadi bermusik berkebun ya oke seimbang ya apa merawat tanaman ya berkebun ke mau terus memerihara pinatang-pinatang kita sekedar apa memberi makan itu udah sesuatu membuat apa menjadikan kita refresh kembali oke, ya my dear, bener ya, jadi keseimbangan itu betapa dibutuhkan, betapa sangat diperlukan, saat kita bisa menikmati segala sesuatunya dan kita mungkin kadang mungkin terlalu depresi terlalu stress dengan pekerjaan nah, tapi ada saran dari mbak Ceng tadi menyanyi, mungkin kalau lagi jengkel lagi apa tuh terlihat-terlihat, dari kamar mandi oke, nah itu yang menjadi sesuatu yang menarik sekali ya, untuk kita oke, sekali lagi mbak Ajam untuk menyeimbangkan kita bagaimana di kehidupan kita dan dipadukan dengan perpaduan seperti ini apa yang akan diberikan kepada kita semuanya, sebagai hasil yang oke dan maksimal dilalui aja perjalanan hidup dilalui ketemunya apa ya itu betanik, mati aja jadi hidup itu dilalui aja jadi supaya hidup kita seimbang oke, itu yang penting ada keseimbangan ya, ada keseimbangan ya berarti kalau capek ya istirahat ya gitu, orang usah ngoyo banget karena kerjaan yang saya jalani sekarang ini memang enggak ngoyo gitu, mbak enggak ngoyo, jadi ya kerja ya kerja, tapi istirahat istirahat, istirahat waktunya kita berhobi, ya berhobi nyanyi, nyanyi berkebun, berkebun nah gitu aja dan ternyata maksabun juga tiba-tiba bisa bisa ada jenuhnya kalau pas jenuh itu langsung lari ke dapur musik jadi kalau saya rasa semua ya pekerjaan itu kita pasti ngalami ada tipe jenuh nah kalau pas itu kita jangan memaksakan di stop dulu kita refresh kembali lagi pasti akan dapat ide yang bagus oke oke dear thank you banget ya buat kebersamaan Anda yang pasti dan setiap kesini saya tidak pernah lupa untuk menikmati cuma ayam sawah yang saya suka tidak ada pilihan lain cuma ayam sawah baunya khasnya rasanya yang lembut thank you banget sampai jumpa selamat menikmati